Pernah gak sih teman-teman ngerasa bersalah kalau lagi istirahat? Istirahat disini maksudnya kita ngerasa bersalah kalau lagi liburan. Kita juga gak bisa enjoy setiap menitnya. Aku sering, dan ini real. Konsep slow living ini emang membuat aku lebih tenang. Tapi mengubah konsep hidup yang sebelumnya gak seperti ini menjadi begini, gak bisa langsung sukses. Perlu waktu bertahun-tahun dan menurutku ini wajar. Buat menjadi minimalis pun, di aku butuh waktu yang panjang dan sampai sekarang pun aku masih dalam proses belajar. Karena belajar gak terbatas waktu, akan selalu ada ilmu baru. Jadi aku selalu bilang buat menyesuaikan ritme masing-masing. Karena tiap orang itu unik, punya asal yang berbeda, kebiasaan berbeda, dan kesukaan yang berbeda-beda. Don't rush yourself. Di video kali ini aku mau ngebahas 5 struggleku dalam ngelakuin slow living. Dan bisa jadi teman-teman juga ngerasain hal yang sama. Yang pertama, aku tetap berusaha produktif. Slow living dan produktif. Bisa gak sih keduanya dilakuin secara barengan? Sebenernya kedua ini antara produktif dan slow living itu bisa dilakuin barengan. Dan gak salah. Karena tiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang suka kalau hidup di perdesaan. Silahkan lakuin yang disukain. Tapi buat aku sendiri, dari aku kecil aku terbiasa buat punya kegiatan yang banyak. Itu membuatku berasa hidup. Dengan catatan, aku ngelakuin kegiatan ini karena aku suka bukan keharusan tertentu dari pihak lain. Aku suka bercerita dan aku juga suka membuat video. Jadilah aku membuat video YouTube. Aku pengen punya banyak audiens biar apa yang aku pelajarin bisa disampaikan ke sebanyak-banyaknya orang. Apalagi kalau ada yang terbantu dari konten-kontenku. Wah, ini senengnya sampai berhari-hari. Tiap Prabu dan kami sebelum aku upload video di hari Jumat, biasanya aku kerja seharian. Dan aku suka, walaupun ada juga sedikit stresnya. Pernah gak sih teman-teman ngelakuin sesuatu yang disukai tapi tetap ada stresnya? Sebenernya yang bikin ini stres karena selalu ada tanggung jawab dibalik apa yang kita lakuin. Jadi stresnya lebih ke sini, bukan membenci apa yang aku lakuin. Karena aku pernah ngelakuin yang gak aku sukai dan stres karena tanggung jawab. Ini yang bikin aku gak happy sama sekali. Senyum pun susah. Yang membedakan dengan konsep hustle, menjalani slow living itu kita bisa produktif beneran. Karena masih banyak yang bilangnya produktif tapi outputnya gak banyak. Bahasa kasarnya kayak pura-pura sibuk. Outputnya bisa besar karena manajemen waktu yang bagus. Kita gak membuang waktu yang panjang dengan tujuan yang kurang bermakna. Misalnya, nonton real Instagram atau TikTok bisa sampai 3 jam sehari atau nonton drakor seharian. Nah, ini yang habis itu bikin kita terburu-buru karena ngerasa bersalah dengan pilihan kita. Sayangnya, aku masih ngelakuin ini. Kalau dulu bisa sampai 3 jam, sekarang aku berusaha banget kurangin jadi 1,5 jam sampai 2 jam dalam sehari. Aku harap bisa di cut jadi 30 menit sampai 1 jam. Karena kebiasaan scrolling tanpa arah ini masih jadi template buat jari-jariku. Kalau drakor, ini jauh lebih bisa aku stop. Aku jarang banget tonton film seris. Sebenernya lebih ke menghindari. Asalkan gak memulai, ini lebih gampang buat gak dilakuin. Jadi, konsep produktifku masih diantara hustle dan slow living. Masih dalam proses biar bisa bener-bener berubah. Temen-temen punya saran gak biar aku bisa lebih maksimal di sini? Boleh sharing di kolom komentar ya. Yang kedua, cara aku memandang rest day. Sejak akhir Desember, aku ngerasa ide dan energiku lagi habis parah. Jadinya, aku ngambil banyak rest day. Dari Desember sampai Februari, setelah aku hitung-hitung, aku ngambil rest day kurang lebih 1 bulan. Yang dibagi-bagi ke 17 hari, 7 hari, dan 7 hari. Bukan waktu yang pendek. Konsep slow living membuat kita itu bisa tenang dalam liburan. Gak ngerasa terbebani atau merasa bersalah dengan pilihan yang kita ambil. Istilahnya, fokus dengan apa yang ada di depan mata. Nanti ya nanti. Karena konsep liburan bagi orang yang slow living bikin hidup setelahnya jauh lebih produktif. Jadi, kita kayak menyimpan amunisi. Yang terjadi di aku, belum sepenuhnya kayak gitu. Aku masih berusaha buat bisa enjoy sepenuhnya saat rest day ini. 3-5 hari bisa enjoy. Setelahnya, mulai kepikiran kerjaan. Bahkan setelah ini, biasanya aku mulai menyusun dan mengedit video yang akan aku posting. Tapi, aku selalu berusaha buat menghargai proses yang aku alamin. 2 hari liburan, udah kepikiran kerjaan. Berasa sia-sia gak sih waktu liburan karena malah bikin stres setelahnya. Mubazir uang, mubazir waktu. Yang ketiga, hari ini bisa bersyukur, hari lain aku sedih. Konsep slow living menjadikan kita hidup penuh syukur dengan apa yang kita punya, apa yang ada di depan mata. Intinya, kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya dan gak gampang tergiur dengan apa yang kita belum punya. Jadinya, hidup lebih bisa fokus dengan goals kita, bukan goals orang lain. Karena rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi, aku tuh gak 100% selalu positif loh. Masih ada hari dimana aku ngerasa marah, sedih, dan kecewa. Kalau aku sampai di tahap itu yang parah banget, biasanya aku ngambil istirahat. Masuk ke gua aku sendiri, kencengin ibadah. Biasanya dalam beberapa hari udah normal kembali. Aku gak mau maksain buat jadi produktif di saat-saat gak enak itu. Karena ya bagiku semua punya waktunya masing-masing. Dasar dari pikiranku yang negatif itu, setelah aku cari tahu, karena pikiranku yang overthink. Aku gak tau apa-apa, tapi mikirnya berlebihan. Misalnya, aku berasumsi orang gak baik ke aku karena A, B, C, dan D. Udah negatif dengan asumsi yang sebenernya gak berdasar. Ternyata setelah dicari tahu gak kayak gitu, asumsi-asumsi ini yang sebaiknya dihilangin. Karena gak ada baik-baiknya buat diri aku. Ketika udah bisa dalam kondisi damai, positif, dan penuh syukur, aku keluar lagi, produktif lagi, dan bisa berkarya lebih baik. Yang keempat, Ultra Processed Food. Slow living pertama kali diperkenalkan karena kehadiran dari makanan cepat saji, yang banyak proses dan kurang gizinya. Bahkan sekarang ini lebih parah menjadi Ultra Processed Food. Jadinya, core utama dari slow living ini melambatkan makanan yang kita konsumsi. Yang menjadi masalah utama dari semua ini karena jumlah orang yang obesitas di dunia naik menjadi 3 kali lipat sejak tahun 1975. Obesitas ini biang dari segala jenis penyakit mematikan. Pertama, karena kolesterol tinggi dan lemak jenuh yang bisa bikin pembuluh arteri kita buntuh, dan garam yang berlebihan menekan kerja ginjal dan tekanan darah. Yang kedua, ini berhubungan dengan berkurangnya makan real food yang menyehatkan buat kita. Ini akan berdampak ke hal penting lainnya. Orang-orang yang gak sehat akan makin males buat olahraga. Jadinya gak bisa membakar makanan yang gak baik itu. Lambung kita gak besar karena umumnya manusia cuma bisa makan besar 2-3 kali sehari buat memenuhi seluruh gizi yang diperlukan tubuh. Jadi, sebenarnya makan makanan real food kayak buah-buahan, daging asli, dan sayur-sayuran itu bagiku jadi kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Biar organ kita bahagia dan gak bekerja terlalu keras. Aku menyebut ini kayak kita butuh buat sedekat, tapi ke organ tubuh sendiri. Dalam memasak, aku selalu pilih yang minim proses. Selain lebih sehat, masaknya juga gak lama. Jadi, hemat waktu dan gas. Walaupun aku udah lakuin segininya, ada kalanya aku males masak, terus beli makanan online. Aku usahain tetap memenuhi gizi dan gak yang berminyak banget, tapi tetap terbatas. Pasti masih ada gorengan dan tepung. Ini artinya, masakannya gak bakal sehat-sehat banget. Sampai saat ini, aku tuh masih nyari cara biar aku bisa 90% makan makanan rumahan. Yang kelima, mengganti barang kualitas buruk ke kualitas tinggi. Biasanya, orang-orang yang melakukan konsep hidup slow living pasti juga ngelakuin hidup minimalis. Karena ini banyak kesamaannya. Orang yang belajar hidup minimalis berusaha mengurangi jumlah barangnya biar bisa fokus dengan apa yang dimiliki. Selain itu, udah sampai pada tahap barang bukan hal utama dalam membuat rasa bahagia. Orang yang belajar hidup slow living berusaha melambatkan ritme hidup yang terlalu cepat-cepat ini. Minimalis membuat aku dekat terbesar-besaran dan paham. Dari situ menyadari kalau sumber kebahagiaanku bukan berasal dari barang. Slow living bikin aku melambatkan beli barang mencari tahu dulu bahan dan katingannya pas nggak buat aku. Keduanya sama-sama berpikir kalau kualitas lebih baik dibanding kuantitas. Bajuku udah berkurang banyak sejak aku belajar minimalis. Aku di-clutter karena nggak nyaman dan katingannya nggak pas di badanku sesuai yang aku inginkan. Di-clutterku belum ekstrim karena kalau aku bener-bener menghabiskan bajuku artinya aku harus mencari pengganti saat ini juga. Konsepnya, keluar tiga masuk satu. Jadi satunya ini harus bener-bener berkualitas baik. Berkualitas baik bisa dispesifikasikan ke banyak hal. Misalnya handmat. Artinya perlu perawatan ekstra jadi nggak bisa asal masuk ke mesin cuci. Terus yang handmat ini harganya agak tinggi buat aku. Biasanya di atas 1 juta. Aku perlu nabung buat beli 1-2 pisis. Jadi nggak bisa 100% langsung punya baju berkualitas baik. Balik lagi, menyesuaikan kemampuanku. Cuma yang jadi concern utamaku saat ini, aku mencari baju yang bahannya adem. Ini mal katun. Cari yang pas badan. Syukur-syukur bisa dirombak karena punya servis buat ngerombak baju. Mencari brand yang memikirkan pengolahan limbahnya dan bajunya timeless. 10 tahun lagi masih keren dan bagus dipakai. Ini baru di bidang baju dan barang yang memenuhi kebutuhan manusia bukan hanya baju. Sama halnya kayak belajar menjadi minimalis. Belajar konsep slow living ini perlu waktu yang panjang banget. Nggak bisa instan. Karena konsep instan juga bukan hidup slow living. Aku rasa PR utamanya memahami betul konsepnya terus pelan-pelan dikerjain. Nggak apa-apa banget, nggak sempurna. Seiring dengan berjalannya waktu, aku yakin aku dan teman-teman masing-masing bisa menemukan ritme slow living yang pas. Karena bagiku tujuan utama dari slow living ini, kita tetap menjadi diri kita sendiri, tapi dengan versi yang jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton!